selamat menikmati jadi ini adalah pengakuan sendiri daripada Presiden Patimuda yang baru selepas menggantikan sadik sifat raga yang telah didapati bersalah dalam penyelewengan dana atau salah guna harta dan sebagainya jadi sahabat semua menarik ya untuk kita kongsi bersama apakah pendedahan itu jadi tanpa muang masa saya ingin kongsikan bersama dengan Anda tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support orang yang dapat channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share mari kita ikuti berita gempa hari ini so ini dia sahabat semua Naimah Ahli Patimuda Daim bukan Godfather rupa-rupanya sahabat-sahabat semua ramai yang tidak tahu perkara ini tetapi akhirnya didedakan, dibongkarkan sendiri oleh Presiden Patimuda karena ada dakwan bahwa Daim adalah Godfather mereka itu dakwan ya bukan tuduhan jadi mari kita baca kenyataan berita ini yang sepetik daripada Malaysia kini menyatakan Ikatan Demokratik Malaysia atau mudah berkata hartawan Daim Zainuddin bukan Godfather dan pembiayah terbesar mereka walaupun istrinya Naimah Khalid menganggotai Patimuda inilah dia sahabat semua akhirnya Naimah istri kepada istri kepada Daim Zainuddin ini adalah ahli kepada Patimuda kerana itu yang saya katakan sahabat semua jarang sekali untuk kita mendengar mereka mengkritik mengecam berkaitan ataupun terhadap Daim Zainuddin maupun Tundoktor Mahathir Muhammad jadi kita boleh nampak sahabat semua dimana arah tujuh Patimuda ini sebenarnya jadi katanya sesiapa yang mau mengatakan Daim adalah Godfather atau pembiaya terbesar muda itu memang tidak benar kata pemangku Presiden Patimuda Amira Aisyah Abdul Aziz seperti dilaporkan oleh FMT maksudnya dia katakan Daim bukanlah pembiaya terbesar maksudnya Daim juga salah satu kalau bukan terbesar tapi dia ada membiayai ya dia membiayai Patimuda ini begitu juga dengan istri Daim ini yang mungkin coba disampaikan katanya Daim bukan Godfather atau pembiaya terbesar bukan pembiaya terbesar maksudnya ada membiayai jadi Amira Aisyah berkata demikian ketika ditanya pemberita berkaitan pembiaya patinya sementara itu juga dia menegaskan bahwa muda mempunyai struktur pembiayaan dalaman yang ketat katanya seorang penderma hanya boleh menyumbang sehingga 200 pada satu masa jadi maksudnya kalau Daim 200 istrinya 200 sudah 400 saya hampir separuh juta dia juga berkata Daim tidak menganggota pati itu sementara itu Amira juga berkata tidak adil untuk mempertikaikan sumber pembiayaan mudah memenangkan Malaysia tidak memiliki akta pembiayaan politik nema bulan lepas diherit ke makamah atas pertuduhan gagal mematuhi notis pengistiharan harta Suraja Pencegat Rasul Malaysia ISPRM Daim juga berdepan pertuduhan sama beberapa hari selepas itu apabila didakwa gagal mengistiharkan pemilikan dalam 38 syarikat 19 bidang tanah di pelbagai negeri serta 6 hartanah itu dia sahabat-sahabat semua walaupun presiden muda ini Amirain mengatakan Daim bukanlah eh Daim bukanlah ahli kepada parti tetapi istrinya kalau istrinya sudah jadi anggota parti sudah tentu ya memberi sumbangan begitu mungkin juga dengan suaminya sahabat-sahabat semua itu satu persoalan yang menarik ya untuk kita fikirkan bersama jadi akhirnya terbongkar ya akhirnya terbongkar bahwa eh mungkin mungkin kak ini sebabnya ya kenapa mereka ini parti muda ini ya bukan bukan saya tidak mengkritik kepada Tun Daim maupun kepada Tun Mahathir ini nampaknya eh mungkinkah ini sebab mereka tidak mengkritik kerana punya kaitan jadi apa pendangan anda sahabat-sahabat semua dan sebelum saya akhiri saya mengkongsikan satu lagi berkaitan dengan RCI agung terima menghadap ahli RCI Batu Putih habislah Mahathir Muhammad ya ini berkaitan dengan Batu Putih kalau kita lihat sebelum yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim menjadi yang di Pertuan Agung sahabat semua beliau sangat kesal dengan tindakan daripada Perdana Menteri ya ketika Mahathir sekali lagi menjadi Perdana Menteri ya tidak meneruskan apa ini perjuangan ya untuk mendapatkan Batu Putih jadi kita lihat ya dalam kenyataan ini yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini berkenan menerima menghadap ahli-ahli suraja siasatan diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes ke Dalatan Batu Putih Batuan Tengah dan Tubir Selatan di Istana Negara Kuala Lumpur menurut hantaran di Facebook rasmi pada Pertuan itu Baginda berkenan menyerahkan watikah perlantikan kepada ahli-ahli suraja itu yang diperkenalkan oleh Ketua Hakim Negara Muhammad Raus Yahsharif Turut hadir ya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi YB Azalina Utman Said Pada 14 Februari yang lepas yang dipertuan agung memperkenankan penubuhan RCI yang dilakukan selaras dengan Akta Suranjaya Siasatan 1950 Oktober 2023 Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata Malaysia berpendirian isu berkaitan Batu Putih boleh diselesaikan dengan pembabitan langsung Pugam Negara dan Singapura dalam rundingan Pada hadisi melalui juga turut meminta Pugam Negara ketika itu Idrus Harun mengadakan rundingan dengan kerajaan Singapura Arhan itu meminta Idrus meneliti semula dan mengkaji isu berbangkit terhadap Batu Putih yang sudah pun diserahkan kepada negara jiran itu oleh Mahkamah Keadilan Antara Bangsa ICJ sebelum ini Pada 23 Mei 2008 ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih manakala Batuan Tengah yang terletak tidak sampai 1 km dari pulau itu menjadi milik Malaysia Selain itu ICJ memutuskan hak milik Tiberi Selatan kira-kira 4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya itu antara perkembangan terkini berkaitan dengan Arsia ini sahabat-sahabat semua jadi dengan penubuhan ini saya percaya mungkin ada seorang individu yang akan ketakutan menggigil atau masuk hospital lah lepas ini jadi terbaik ya akhirnya Arsia ini itu bukan untuk menyiasat semua perkara-perkara terkait ya kenapa kerajaan sebelum ini yang dipimpin oleh Mahathir Muhammad menghentikan menghentikan untuk terus mencabar keputusan untuk Batu Putih ini diserahkan kepada Singapura dan sebenarnya sahabat semua yang di Pertuan Agung kini yaitu Sultan Ibrahim sangat kesal sebenarnya dengan tindakan itu karena itu kita lihat hari ini ini adalah langkah pertama yang mau dilakukan oleh Baginda selepas menjadi yang di Pertuan Agung dan kita harap yang ini dapat berjalan dengan lancar terima kasih sekiranya sahabat semua ingin memberikan sebarang komen pandangan anda diberikan di dalam ruangan komen jadi izinkan Santo mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan tepapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa mulanya tepuk dada tanya selera sekian saya berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya sekian bye-bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati